Oke teman-teman bedelar semuanya, nah kali ini kita akan bahas tuntas terkait kelebihan dan juga keugulan unit senapan angin 1 jutaan ini teman-teman Kira-kira seberapa worth it sih senapan PCP Ruger Black Army VTR untuk dibeli di tahun 2024 ini Pantau terus video ini dari awal sampai habis ya, seperti itu Oke asom Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bedelar, salam bedelar, salam satu laras Berjumpa lagi di channel distributor taktikal Kali ini saya kembali menyapa teman-teman di tahun 2024 ya Dan kali ini saya mau kasih rekomendasi unit senapan angin yang menurut saya ini cukup best seller di tahun 2023 kemarin dan juga cukup lumayan banyak peminatnya teman-teman Nah apa aja sih kira-kira kelebihan yang dimiliki oleh salah satu PCP Black Army Series yang dikeluarkan oleh GSA Sport Indonesia ini Apabila teman-teman penasaran kalian bisa banget untuk tonton video ini dari awal sampai habis Jangan sampai kelewatan sama part per partnya ya teman-teman seperti itu Jangan lupa juga untuk subscribe, nyalakan notifnya ya Dan jangan lupa juga untuk tulis saran dan juga kritik kalian di kolom komentar Untuk langsung set-set nanti kalian juga bisa untuk langsung hubungi JS kami dengan cara klik link yang ada di bawah Itu sudah langsung mengarah ke nomor JS kami ya seperti itu Oke teman-teman nah kita bahas langsung aja terkait kelebihan dan juga kekurangan Pastinya setiap senapan angin itu punya plus minusnya tersendiri ya Apalagi kita ini juga salah satu toko senapan angin yang mengedebankan produk UMKM daerah Contohnya adalah PCP Black Army ini Ini adalah salah satu unit yang diproduksi langsung di Pare Kediri Jawa Timur ya teman-teman Jadi kita itu juga salah satu yang fokus untuk memajukan UMKM daerah Salah satunya adalah senapan bermerek Black Army ini Yaitu seri PCP Black Army VTR ini Nah untuk diantaranya kelebihan itu banyak sekali teman-teman Yang perlu kalian tahu yang pertama Senapan ini itu termasuk senapan angin yang murah ya Kapan lagi di tahun 2024 teman-teman bediler bisa mendapatkan PCP yang kualitasnya bagus Seperti ini hanya di budget 1 jutaan Kalau bukan di GSA kalian gak mungkin bisa menemui harga segitu murahnya ya teman-teman Dan untuk harganya sendiri dibanderol di harga 1,8 juta Teman-teman sudah bisa bawa pulang senapannya Apabila ingin ambil full set jauh lebih murah Kita lagi ada promo spesial ya Jadi untuk harga normalnya itu 2,2 baru dapat full set teleskop zoom Namun apabila teman-teman check out di bulan Januari ini Kalian bisa dapat harga 2 juta rupiah sudah dapat full set teleskop zoom ya Seperti itu Oke untuk selanjutnya lagi Oke untuk selanjutnya lagi Selain murah senapan ini itu juga termasuk senapan PCP yang ringan ya teman-teman Kayak gitu Kalau biasanya jenis PCP itu para bediler banyak yang mengeluh berat ya Terlalu berat kalau bawa senapan PCP lebih enteng bawa senapan Uklik mbak Nah kalau itu sudah jelas teman-teman Memang kalau senapan PCP daripada Uklik itu memang jauh lebih ringan kalau Uklik ya Tapi kalau kebutuhan kalian itu perlunya PCP Senapan PCP ya otomatis kalian harus mau gak mau ya bawa senapan PCP ya Kayak gitu Oke untuk senapan VTR ini sendiri itu beratnya gak sampai 3 kilo teman-teman Untuk unit saja itu berat bersihnya itu sekitar 2,6 kilogram ya Jadi gak sampai 3 kilo teman-teman untuk berat atau bobot dari PCP VTR ini Cukup lumayan ringan ya Jadi untuk kalian yang mungkin memang terobsesi untuk beli senapan angin PCP yang ringan Nah rekomendasi terbaru di tahun 2024 adalah beli PCP Ruger Black Army VTR ya Kayak gitu Oke untuk selain itu dari segi penampilan dia ini penampilannya simple ya Karena memang pakai model popor klasik Yaitu ciri khas dari PCP Jawa ya teman-teman Jadi popornya popor klasik simple tapi tetap elegan ya kayak gitu Apalagi ditambah dengan finishing larasnya yang dicat berwarna krom Jadi memang lebih terlihat elegan ya kayak gitu Walaupun dia simple tapi untuk unsur elegannya masih ada ya teman-teman kayak gitu Oke untuk selanjutnya lagi kelebihannya dia juga dilengkapi dengan 3 speed track tarikan Walaupun dia ini PCP murah namun untuk dari segi kualitas dan juga spesifikasi Kita gak mungkin kasih barang yang murahan ya teman-teman kayak gitu Murah di harga gak apa-apa tapi jangan murah di kualitas ya kayak gitu Nah untuk speed tracknya punya 3 speed nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga dalam berburu Dan Alhamdulillah sudah pernah dicoba juga untuk fpsnya Senapan ini itu bisa tembus 800-900 fps ya teman-teman Dan kalau menurut saya kalau senapan ini itu aslinya itu kategori PCP medium game Namun kalau dilihat dari fpsnya ini cukup lumayan ya teman-teman Jadi dia itu di 8-900 bahkan pernah tembus sampai 1000 fps untuk PCP Ruger Black Enemy VTR Single Shot ini ya Seperti itu untuk power tidak diragukan lagi Namun saya sarankan untuk teman-teman biduler apabila beli PCP Ruger Black Enemy VTR ini Kalian itu silahkan beli sekalian sama mimis Hercules ya Karena untuk lebih disarankan itu senapan ini pakai mimis kaleng Hercules ya Atau mimis kaleng yang lainnya jangan pakai mimis kiluan ya teman-teman kayak gitu Oke untuk selanjutnya sudah ada manometer juga di bagian depan untuk mempermudah lihat angin Dan untuk kapasitas anginnya sendiri dia ini bisa tampung kapasitas maksimal di 3000 PSI Safety di pengisian 2700 PSI ya Sahabat biduler seperti itu Nah itu dia nih untuk kelebihan-kelebihan yang dibiliki oleh senapan PCP Ruger Black Enemy VTR ini Nah kalau ada kelebihan pastinya juga ada kekurangannya ya teman-teman biduler Nah untuk salah satu kekurangan yang dibiliki oleh senapan PCP Ruger Black Enemy VTR ini Mungkin untuk pon yang pertama dia ini masih single shoot ya teman-teman kayak gitu Jadi senapannya ini masih single shoot Namun saya punya rekomendasi lain Jadi nggak cuma kekurangan tapi nggak ada solusi ya Kami masih punya solusi untuk teman-teman Jadi untuk versi PCP Ruger Black Enemy VTR ini memang versi yang single shoot Namun apabila teman-teman ingin cari versi yang magazine Kami juga punya rekomendasi produk yang hampir sama seperti senapan ini Namun untuk versi yang magazine yaitu PCP Ruger Black Enemy magazine ya teman-teman Ya nanti bisa cek lah untuk harga dan juga untuk spesifikasinya ya seperti itu Hampir mirip lah ya teman-teman Dan untuk kekurangannya yang selanjutnya senapan ini itu di angin 2700 PSI Itu kurang lebih menghasilkan sekitar 20-15-25 kali tembakan Tergantung speed track yang digunakan ya teman-teman Jadi kalau menurut saya memang senapan ini standarnya itu tembakannya di angka segitu ya Jadi tidak bisa menghasilkan tembakan yang super banyak Seperti 30 tembakan ke atas itu belum bisa ya Karena memang standarnya PCP Jawa itu ya memang 15-25 kali tembakan ya teman-teman Kayak gitu maksimal ya 20 kali 5 tembakan Tergantung setelan powernya juga dan juga tergantung speed track yang digunakan Ya kayak gitu Dan untuk selanjutnya lagi untuk variannya itu hanya satu ya Jadi kurang bervariatif teman-teman Untuk produk PCP Roger Black Army PTR hanya punya satu varian yaitu warna popor hitam saja ya Mungkin seperti itu untuk kegorangan dari PCP atau produk ini Namun tidak menjadi masalah yang besar ya teman-teman Dan kalaupun kalian ingin beli silahkan silahkan banget Kami nih ready stock ada berapa pucuk ya Masih banyak kok ada sekitar 15 pucuk ya teman-teman Jadi nanti bisa untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga untuk beli produknya Harganya 1,8 juta rupiah bisa di order ke CS kami sekarang juga Dan apabila kalian check out di bulan Januari ini Kalian bisa mendapatkan harga full set seharga 2 juta rupiah sudah full set teleskop 3,9 x 40 yang dimana harga teleskop itu sendiri harganya itu 400 ribu rupiah ya Seperti itu Jadi segera untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga nomernya ada di bawah Teman-teman juga bisa loh untuk order dengan cara COD, transfer lunas maupun juga lewat marketplace kami Nanti hubungi saja CS kami untuk konsultasi lebih lanjut ya seperti itu Oke baik teman-teman bediler Mungkin seperti itu dulu saja video kali ini saya sampaikan Semoga kelebihan dan juga kekurangan dari produk kami yang satu ini bisa menjadi bahan evaluasi Dan juga bisa jadi referensi untuk kalian dalam membeli senapan angin ke depannya Apalagi di tahun 2024 ini waktunya ganti unit ya teman-teman Siapa tahu senapan ini rekomendasi terbaru untuk kalian ya Oke mungkin seperti itu dulu saja video kali ini saya sampaikan Terima kasih banyak bagi yang sudah order juga terima kasih banyak bagi yang belum order tak tunggu orderannya ya Oke gitu dulu terima kasih dan salam satu laras